Sumber daya angkat utama helikopter berasal dari sayap putarnya. Luar biasa, ada anti-torknya. Kenapa emang? Aksi putaran main rotor, maka reaksi fuselatsnya akan bergerak berlawanan arah. Dikendalikan dengan sistem anti-tork dan bahkan sekaligus sebagai gemudi arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amal Fadullah. Selamat datang di channel ini. Buat yang pertama kali melihat video ini, mari bergabung dengan cara subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan bunyikan loncengnya, mari belajar bersama dengan cara komen dan diskusi serta like and share. Karena channel ini banyak berbagi tentang tutorial aviasi atau penerbangan. Tentunya dapat membantu untuk mengembangkan ilmu aviasi atau penerbangan. Heli di belakang saya ini, buatan PTDI, Dirgantara Indonesia. Saya bangga dengan ini. Di video ini, saya ingin membahas komponen-komponen dasar helikopter. Tentunya hal tersebut sebagai konsekuensi penerapan hukum Bernoulli. Pemahaman ini dapat membantu memahami helikopter secara keseluruhan. Nah, untuk semangat, kefahaman, ilmu itu dan secara mendalam merupakan bagian perintah dari agama. Sudah bisa ya mendefinisikan apa itu helikopter. Bila ada yang masih bingung, bisa jelasnya bisa lihat di video saya atau di video channel ini dengan judul cara membedakan dan mendefinisikan pesawat terbang dan pesawat udara. Kata helikopter diadopsi dari bahasa apa? Silahkan komen. Yang kedua, siapa pencetus konsep helikopter? Yuk, siapa? Basic komponen of helikopter, fuselage atau body, landing gear, power plant, transmission, main rotor, tail section, flight control. Bahasan kita yang pertama adalah fuselage atau body. Itu sebagai struktur utama di helikopter. Pemasangan, transmisi, tempat pemasangan tail boom, kemudian tempat pemasangan engine, tempat pemasangan tail rotor, drive shaft, kemudian tempat pemasangan landing skit, untuk landing gear, kemudian memasang calling dari engine dan transmisi. Juga untuk memasang landing skit adalah door, stair, engine, dan sistem-sistem yang lainnya. Berfungsi, body ini membawa crew, membawa passenger, cargo, fuel, kemudian untuk sling. Lokasi fuel tank, misalnya di AS350, posisinya di belakang, juga di Robinson R44 di belakang. Selanjutnya, fuel tank untuk airbus, helikopter, posisinya di bawah. Peseratan material dan propertis manufaktur untuk seleksi dan aplikasi dari generasi ketiga Almonium Lithium, ALLI, pada Aircraft dan Spacecraft. Konsep struktur modern menggunakan Laser Beam Welding atau LBW, kemudian Friction Steer Welding atau FSW, kemudian Super Plastic Forming SPF, serta Selective Reinforcement by Fiber Metal Laminatid atau FMLS. Body ini didesain se-efisien mungkin aerodinamisnya. Bahasan kita yang kedua, landing gear. Silahkan subscribe, like, and share untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Landing gear tipenya ada landing skit atau skit type gear, yang kedua wheel atau shock absorber type gear, yang ketiga, retakable type gear. Helikopter juga dipasang untuk emergency flood system. Ini sebagai contoh, kadang diperlukan dengan menggunakan birpau tambahannya. Bahasan kita yang ketiga, power plant, yaitu suatu engine yang digunakan untuk menggerakkan sistem rotor melalui freewheeling unit ke transmission utama atau main gear box. Ada dua tipe power plant, resiputnya ke engine, untuk pesawat yang kecil, dan untuk yang medium ke heavy, dengan besarnya host power yang dihasilkan, yaitu untuk engine-nya tipenya adalah gas to bin engine. Ini posisi dari engine yang memutar main rotor melalui gearbox, juga dari gearbox ke detail rotor sistem. Sebelum kita lanjutkan bahasan resiputnya engine, silahkan subscribe, like, and share untuk saling bermanfaat buat kita. Resipu getting engine piston atau ada yang menggunakan diesel engine, misalnya contohnya di sini, Lee Cumming engine 540 series, dia tenaganya adalah 100-300 horsepower dengan beratnya 100-300 kg. Contoh pesawat pemakainya, aplikasi Bernoulli Principle di engine ini, contoh yang pertama adalah carburator pressure. Dengan bantuan pressure ini, otomatis pencampuran bahan bakar sama udara yang lewat di Bondo Rejum ini, maka dia akan maksimal. Apa itu? Carburator adalah suatu alat pencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Yang kedua, aplikasi yang kedua adalah float carburator. Jadi dengan dia float ini, tinggi rendahnya yang ada di dalam karburator ini. Nah, fuel ini akan tertarik karena adanya hisapan yang dari tabung venturi. Sehingga pencampuran itu terjadi. Komponen berikutnya, kompresor. Kompresor mensupply udara bertekanan tinggi dan temperatur tinggi. Fungsinya adalah carbon pressure resistance, heating, cooling, de-icing, anti-icing, pneumatic engine, starting. Tipe yang pertama, axial. Di mana hasil outputnya bisa tergambar di sini. Velocity-nya, cepatan udara yang mengalirnya naik turun-naik turun-naik turun. Dari sudut putar sama sudut tetap, secara pressurnya, dia akan semakin naik. Kenapa? Karena di sini ada dua tipe kompresor. Yaitu tipe kompresor axial ini, ada low pressure compressor sama high pressure compressor. Tipe yang kedua, antripugal. Antripugal ini menghasilkan pressure yang tinggi. Velocity yang tinggi. Contoh, pada centrifugal, dia akan masuk melalui kompresor manifold ini. Dari diffuser manifold ke nerken atau combustion chamber. Selanjutnya, bahwa kompresor itu ada yang dibikin kombinasi antara axial sama centrifugal. Tentunya mempunyai kelebihan masing-masing. Komponen berikutnya adalah combustion chamber. Combustion chamber ini berarti sebuah chamber yang dipakai untuk ruang bakar. Ruang bakar ini berarti dia akan bakar fuel air mixture. Nah, karena bentuknya agen, oleh sebab itu, campuran bahan bakar yang dibakar ini, apinya dijaga. Jadi, yang terbakar ini udara hanya 20% bersama fuel-nya. Nah, 80%-nya itu untuk pendinginan lingkungan sekaligus sebagai bantalan udaranya. Jangan sampai jilatan api ini melebihi kennya. Nah, diarahkan sehingga dipakai untuk memutar durbin. Ini contoh alat untuk burnernya. Misalnya yang kita tampilkan di sini, tipe duplex. Nah, sehingga tergambar di sini, di primary zone sama di dilution zone, udara yang campuran bahan bakar tadi 20%-nya dibakar. Kemudian 80%-nya dipakai untuk kuleng. Dan berikutnya adalah bantalan. Ini contoh secara lengkap potongan dari combustion chamber. Tipe combustion chamber ada multi-chamber. Jadi, chamber yang contoh tadi terdiri dari banyak. Nah, berikutnya adalah turbo anular atau can anular. Tipe yang ketiga adalah anular. Nah, ya. Tipe yang digunakan di helikopter umumnya adalah menggunakan reverse flow. Ini dengan maksud untuk memperpendek engine-nya. Komponen berikutnya, turbin. Ada dua turbin umumnya di helikopter ini. Ada kompresor turbin. Kemudian ada power atau free turbin. Berarti kompresor turbin itu langsung berhubungan dengan kompresor. Berikutnya, untuk yang power atau free turbin berhubungan dengan output-nya. Kemudian ke gearbox, ke propeller, atau ke shaft yang lain, misalnya transmisi. Contohnya seperti ini. Jadi ini power atau free turbin-nya berhubungan langsung ke transmisi. Sedangkan ini, kompresor turbin-nya berhubungan langsung satu shaft dengan kompresornya. Ini contoh di antara engine turbo shaft yang digunakan tentunya di helikopter. Jadi inlet memutar atau diambil oleh kompresor. Ditekan, kemudian masuk ke ruang bakar. Tipe apa tadi? Tipe reverse flow. Kemudian dibakar, diarahkan untuk memutar turbin. Kompresor, output-nya dari turbin kompresor ini untuk memutar turbin power atau free turbin. Nah, tenaganya dari power turbin ini untuk memutar gearbox system loket transmisi. Ini contoh, produk turbo shaft dari Rolls-Royce M250. Sehingga jika dipasang di pesawat, bagaimana informasi tadi? Ini lebih simple engine-nya. Putaran engine bervariasi dari 20.000 hingga 51.600 RPM. Suhu gas diukur di lokasi yang berbeda, inter-turbin temperature atau ITT, exhaust gas temperature atau EGT, kemudian measure gas temperature atau MGT, kemudian turbine outlet temperature atau TOT. Ini produk dari PT-60, artinya twin pack. Itu ada satu pesawat, helikopter ini, membutuhkan dua engine. Disebut dengan twin pack produk dari PT-60. Contoh yang ini adalah 1.800 sampai 2.000 shavos power. Nah, aplikasinya di pesawat Augusta dan Bell juga Sikorsky. Disebut turbo shaft karena shaft yang ke main rotor, shaft yang ke tel rotor. Pembahasan kita yang keempat transmisi. Silahkan yang baru gabung, baru melihat video ini, subscribe, like, and share. Agar mendapatkan notifikasi dari kami, video-video terbaru berikutnya. Engine dengan output shaft-nya, dia akan dipakai untuk memutar main gearbox, main rotor gearbox. Selanjutnya, dia digunakan untuk memutar main rotor dan tel rotor. Sistem transmisi mensansur daya dari engine ke rotor utama, kemudian ke tel rotor dan aksesoris lainnya. Komplen utama dari sistem transmisi adalah transmisi rotor utama, sistem penggerak rotor ekor, dan kopling, serta unit pre-wheeling. Transmisi helikopter biasanya dilumasi dan ditinginkan oleh pasokan oli sendiri. Side gauge disediakan untuk memeriksa level oli. Beberapa transmisi memiliki detektor chip yang terletak di sum. Tiktor ini dihubungkan dengan warning light yang terletak di panel instrumen pilot yang akan illuminate jika ada gram atau serutan logam yang terdeteksi yang menunjukkan adanya masalah internal. Main rotor transmission. Pada kotak yang disini, produk dari PT6, derivatif. Tujuan utama transmisi rotor utama adalah untuk mengurangi RPM keluaran engine ke RPM rotor yang optimal. Misalkan kecepatan engine helikopter telah tertentu adalah 2700, untuk mencapai kecepatan rotor 450 RPM akan dibutuhkan pengurangan 6 banding 1. Pengurangan 9 ke 1 berarti rotor akan berputar pada 300 RPM. Kebanyakan helikopter menggunakan takometer jarum ganda untuk menunjukkan RPM engine dan RPM rotor atau prosentase RPM engine dan prosentase RPM rotor. Jarum RPM rotor biasanya digunakan sebagian besar selama kelas engagement untuk memantau percepatan rotor dan dalam autorotasi untuk mempertahankan RPM dalam batas yang ditentukan. Pada helikopter dengan mesin yang dipasang secara horizontal, tujuannya dari transmisi rotor utama adalah untuk mengubah sumbu rotasi dari sumbu horizontal mesin ke sumbu vertikal dari poros rotor. Ini contoh indikator dari engine dan rotor. E menunjukkan engine, R menunjukkan rotor. Main rotor transmisi dan main gearbox. Ini diantaranya menggambarkan di gambar dari flat safety ini, itu adalah engine 1 dan engine 2. Kemudian dipakai untuk memutar main rotornya, kemudian dibuka untuk ke drive shaft tail rotor. Gambar ini menggambarkan main transmisi, gearbox, main rotor, dan tail rotor. Nah, engine melalui gearbox kemudian baru ke main transmisi, kemudian ke main rotor, ke tail rotor. Ini menunjukkan bahwa gearbox fungsinya adalah mengurangi putaran RPM dari engine supaya menghasilkan RPM yang optimum pada main rotornya. Tail rotor drive system, dari mulai transmisi ke tail rotor melalui tail rotor drive shaft system. Terdiri dari drive shaft atau poros penggerak tail rotor yang dikerjakan dari transmisi utama dan transmisi tail rotor yang dipasang di ujung tail boom. Misalnya ini sudutnya 45 dan 90 derajat. Drive shaft dapat terdiri dari satu poros panjang atau seris poros pendek yang dihubungkan di kedua ujungnya dengan clutch atau kobling yang fleksibel. Ini memungkinkan poros penggerak lentur dengan tail boomnya. Tail rotor transmission menyediakan penggerak sudut kanan untuk tail rotor dan memungkinkan untuk mencakup kiring untuk menyesuaikan output ke tail rotor RPM yang optis. Selanjutnya adalah clutch. Karena bobot rotor yang lebih besar dalam kaitannya dengan daya mesin dibandingkan dengan berat baling-baling dan daya dalam pesawat terbang, rotor harus diputus dari engine atau mesin saat Anda mengaktifkan starter. Kobling memungkinkan engine dihidupkan dan kemudian secara bertahap akan mengambil beban rotor. Pada free turbine engine tidak diperlukan kobling karena turbin penghasil gas pada dasarnya terputus dari power turbine. Saat engine dihidupkan ada sedikit ambatan dari power turbine. Hal ini memungkinkan turbin penghasil gas untuk berakselerasi ke kecepatan idle normal tanpa beban transmisi dan sistem rotor dragging ke bawah. Saat tekanan gas meningkat melalui power turbine, rotor blade mulai berputar perlahan pada awalnya dan kemudian secara bertahap berakselerasi ke RPM secara normal. Pada helikopter resipul coating atau piston engine, dua jenis main clutch ada diantaranya centrifugal clutch dan bed drive clutch loop link. Ini menunjukkan clutch menggunakan belt. Sampailah kepada main rotor saya putar ini. Sebelum kita lakukan silahkan subscribe, like, and share untuk menggairahkan video-video kami berikutnya. Basic komponen dari rotor sistem ini ada rotor blade, kemudian ada hub dan rotor mask, kemudian pitch link, rotating swast blade, ada stationary swast blade. Rotor konfigurasi ada beberapa. Terlihat pertama adalah single main rotor, kemudian jule atau intermasing rotor, ada coaxial rotor. Tandem rotor. Klasifikasi main rotor sistem diklasifikasikan menurut cara main rotor blade bergerak relatif ke main rotor hubnya. Ada tiga klasifikasi, bule articulated, semi rigid, dan berikutnya rigid. Beberapa saat modern, rotor sistem menggunakan kombinasi seperti gambar yang kanan bawah. Perbedaan penanganan antara jenis sistem rotor adalah yang pertama untuk sistem articulated. Di sini ada dampernya, ada drag hinknya, berarti di sini ada dampernya. Ada untuk feathering system, untuk flapping hink, berarti kesempatan bisa dilihat di sini kemampuan muka masing-masing. Keuntungannya adalah respon pengontrolannya yang baik. Kelemahannya ada dragging aeronabis tinggi, maka dia diberikan karena ada axis drag atau hink, maka diberikan damper. Lebih kompleks, maka biayanya dengan ini biayanya akan lebih besar. Masing-masing blade pada fully articulated rotor sistem dapat flapping, dapat dragging, feathering yang independen dari blade yang lain. Yang kedua adalah sistem type, adalah semi rigid atau teetering underslung seesaw. Ini ada teetering hink, bata-bata begitu ya gerakannya. Underslung berarti dia diposisikan di bawah. Nah, keuntungannya sederhana, mudah dipasang karena dua blade. Kelemahannya, reaksi untuk mengontrol masukan tidak secepat articulated head. Ketaran bisa lebih tinggi daripada sistem articulated multi-plate. Teetering memungkinkan rotor hub dan blade flapping ketika dia gerakan flapping, itu berduanya ini bisa dalam satu unit. Maka di sini ada static stop yang terletak di hub, yang terletak di hub ini, untuk mencegah adanya goyangan blade saat blade itu dihentikan. Karena blade-nya panjang, tomatis momennya akan besar. Yang ketiga, sistem rigid. Keuntungannya, desain sederhana, respon yang tadam atau cepat. Kelemahannya, getaran yang tinggi dibandingkan articulated. Untuk empat blade yang terpasang, rotor blade terdiri dari material glass fiber reinforced. Satu bagian yang di-forging, bentuknya adalah rigid. Umumnya adalah dari titan. Ini contoh, gerakan flapping, gerakan dragging, leading position, dan lagging position saat dragging maupun saat leading, saat clapping. Tidak, di awal tadi, di sini ada dragging-nya. Nah, dragging-nya ini akan dikasih kesempatan. Dia akan dragging, sekaligus bisa dipakai untuk feathering, bisa dipakai untuk clapping. Maka di sini ada damper-nya. Nah, berikutnya, karena benda ini berputar, oleh sebab itu, supaya yuk ini atau pull push rod ini dibantu di-stabilize. Maka menggunakan stabilize bar kiri-kanan. Rotor blade twist. Maksudnya, sudut pasang airfoil atau sayap putar ini, kerut itu lebih besar dibandingkan yang tip. Misalnya, saya ambilkan dari eurocopter, ini menunjukkan lift itu terjadi pada sayap putar ini. Sebagaimana, daripada fix-wix, kecepatan yang di atas akan lebih besar, diberikan kecepatan yang di bawah, sehingga lift itu terjadi. Akhirnya apa? Pada dari masing-masing ujung main rotor ini, kecepatan aliran induksinya itu normal sepanjang rentang blade selama hovering. Contoh terbang hovering, kecepatan ke bawah paling tinggi adalah pada ujung blade, di mana kecepatan blade paling tinggi. Karena kecepatan blade menurun di bagian tengah, di bagian tengah disk, kecepatan ke bawah akan lebih kecil. Pada saat helikopter bergerak 1 sampai 5 knot ke depan, maka pattern dari air flow itu seperti ini. Bagaimana pusaran angin arah mulai menghilang, dan induksi aliran itu turun melalui bagian belakang dari rotor di sini, tocak kram bentuknya, itu lebih horizontal. Di mana kalau kita naikkan kecepatannya 10 sampai 15 knot. Pada kecepatan udara yang meningkat ini, aliran udara terus menjadi lebih horizontal, yang di sini, di cakram ini lebih horizontal, tetapi terdepan dari pola downwash yang dibanjiri dan berada di belakang hidung helikopter. Bagaimana kalau kita naikkan 16 sampai 24 knot? Aktivitas translation lift mudah dikenali dalam aktual flight oleh induced aerodynamic vibration yang tidak tetap, dan peningkatan performa helikopter. Guis yang kedua, apa fungsi tap pada bagian main rotor ini? Bahasan selanjutnya, tail section. Silahkan subscribe, like, and share untuk memudahkan dapatkan video-video terbaru dari kami. Pertama adalah tail boom memberikan lungan ke tail rotor menghasilkan gaya antitorsi. Tail rotor sendiri ditempatkan di ujung tail boom karena alasan ini, momennya supaya lebih besar. Tail boom berkontribusi pada aerodynamic helikopter untuk stabilisator horizontal dan vertikal yang dipasang melekat padanya. Dengan peningkatan kecepatan udara, mereka memberikan stabilitas. Pada beberapa desain, tail boom juga berperan dengan menyediakan beberapa lift antitorsi yang dihasilkan oleh downwash rotor utama yang melewati tail boom. Tail boom sengaja dibentuk untuk menghasilkan gaya antitorsi ini. Ini sebagai ilustrasi, misalnya ini saya gerakkan, saya lihat dari atas, dia bergerak BJJ, berlawanan jarum jam, maka reaksi tornya akan bergerak. Kemudian dipasang fin yang tidak simetris sebagai penampang penghasil antitorsi. Saya pasang tidak simetris seperti ini, maka airan downwash akan mengakibatkan antitorsinya menghasilkan lift ke samping atau aerodynamic dayanya itu akan ke samping. Berarti dia akan terus kembali. Untuk menambah directional stability, itulah fin atau vertikal stabilizer. Berarti dia yow stability. Dia tercapai saat ada kecepatan tinggi atau downwash. Antitork system adalah single atau main rotor system memerlukan antitork system yang terpisah. Ini menggunakan tail rotor. Rotor antitork dicapai melalui pitch variable rotor antitork atau tail rotor. Pilot memvariasikan daya dorong sistem antitorsinya untuk mempertahankan kontrol arah setiap kali torsi utama berubah atau untuk membuat perubahan arah saat terbang. Kebanyakan helikopter menggerakkan poros rotor ekor atau tail rotor dari transmisi. Biasanya dorongan antitorsi negatif diperlukan dalam autorotasi untuk mengatasi gesekan transmisi. Seperti contoh yang pernah digambarkan di atas, ini adalah kesimpulan antitorsi. Pada saat blip itu berputar, blip rotasinya yang saya lihat dari atas itu berputar ke kiri, maka torsinya akan soalinya. Maka perlu yang namanya antitorsi. Antitorsi menggunakan tail rotor truss to compensate torsinya atau antitorsinya. Antitorsi antitor rotor produce truss to oppose torque. Antitorsi tergambar seperti ini dari engine memutar belt system drive, misalnya piston engine ini, memutar clutch ini, kemudian memutar main rotor gearbox ke engine pertama kali start, tidak memutar langsung ke main rotornya, sehingga berat engine untuk berputar. Maka di sini ada sistem freewheelingnya. Kemudian dia ditransfer ke tail rotor melalui tail rotor drive shaft. Tentunya dia memerlukan sudut di sini. Makanya tail rotor jerbongnya, ada yang sudut 45, ada sudut yang 90 derajat. Ini contoh tail rotor, di sini ada pitch link, pitch sink link, dan ada shaftnya tentunya, dan ada cross head. Tail rotor drive shaft located inside, di dalam boomnya ini. Tentunya di dalam tail boomnya itu penuh dengan bearing. Ada desain lain namanya fenestron atau fan in tail. Sistem ini menggunakan serangkaian plate berputar yang diselembuti oleh vertikal. Artinya, bilahnya terletak di dalam vertikal stabilizer. Maka mereka cenderung aman, aman dari yang lain lingkungan, misalnya orang, pasir, dan sebagainya. Ada sistem lain, anti-tork, anti-torsi ini menggunakan notar. Menggunakan karakteristik alami aerodinamika helikopter, sistem anti-tork notar ini menyediakan kontrol arah yang aman, tenang, responsif, dan tahan kerusakan benda FOD. Orange Objects Damage. Blade atau kipas blade terbual dari composite pitch variable. Dia tertutup tentunya oleh rotating nozzle, sehingga akan menghasilkan udara ambient tekanan rendah. Volume tinggi untuk memberikan tekanan pada tail boom composite ini tergambar pada saat ada downwash dari main rotor blade-nya ini, maka akan udara akan di sekitar kiri, sejajah kanan. Nah, dengan adanya air jet yang dihasilkan oleh hembusan yang ada di sini, rotating nozzle ini, otomatis udara yang mengembus di sebelah kanan ini mengakibatkan lift-nya, yaitu dia akan bergerak ke kanan. Udara dikeluarkan melalui dua slot yang membentang sepanjang tail boom. Di sisi kanan menyebabkan kontrol lapisan batas yang disebut dengan efek go-anda. Hasilnya bahwa tail boom menjadi sayap yang terbang ke arah hilir sistem rotornya, menghasilkan hingga 60% anti-tork yang diperlukan untuk hover. Keseimbangan kontrol arah dicapai oleh pendorong jet yang ada di sini, yang langsung yang berputar. Dalam format forward flight, stabil vertikal, vertikal disediakan atau menyediakan mayoritas anti-tork, namun kontrol arah tetap menjadi fungsi pendorong jet langsung ini. Sistem anti-torsi notar ini menghilangkan beberapa kelemahan mekanis dari tail rotor sistem, termasuk horos penggerak panjang, pendek, bantalan, gantungan, topiringnya, kemudian kontak gigi rodanya sebagai perantara, termasuk juga yang terakhir, kontak roda gigi bersudut 45, 90 derajat, dan seterusnya. Berikutnya adalah horizontal stabilizer. Ada tiga tipe horizontal stabilizer adalah forward mounted stabilizer, dipasang di depan, dipasang di low atau up mounted stabilizer, kemudian detail design, seperti ini. Di depan, di bawah, atau di bawah keretator, sistem T. Horizontal stabilizer ini adalah fungsinya untuk membantu longitudinal atau pitch stability. Contoh, peran horizontal stabilizer. Ini helikopter pada saat hover, maka rotor akan weak. Selanjutnya, transition dari forward ke forward. Akan mengakibatkan udara downwash dari main rotor ini akan menyentuh atau mengenai horizontal stabilizer, mengakibatkan nose down pitching moment. Makanya, suddenly, reduction of down load on stabilizer. Di sini akan weak boundary move forward over stabilizer. Berikutnya, transisi dari hover kemudian terbang ke depan. Maka, terjadi akan nose up pitching moment. Karena apa? Karena increasing downward stabilizer. Yang di sini karena terkena downwards dari main rotor, yang kecenderungannya adalah horizontal. Akan weak boundary move up over stabilizer. Di tail section, ada namanya tail skip untuk mencegah permukaan bawah dari tail agar tidak bersentuhan dengan tanah. Juga, dia sebagai pengikat pada saat on ground. Baik, berikutnya adalah quiz ketiga. Nah, untuk sirip yang di bawah ini, namanya apa dan fungsinya apa? Oke, sampai ketemu di kolom komen. Bahasan kita yang ketujuh adalah flight control. Jadi, untuk mengontrol main blade, main rotor blade, dan tail rotor blade. Otomatis, ini akan mengakibatkan gaya aerodinamikanya. Itu akan berubah sesuai dengan keinginan pilot mau kemana. Jadi, dari kolektif throttle menjadi satu. Kemudian, jadi cyclic. Berikutnya, pedal. Baik, bawa axis di helikopter, juga sama dengan fixed wing. Ada vertical axis atau yaw axis. Kemudian, ada longitudinal axis atau roll axis. Ada lateral axis atau beach axis. Pertama adalah kolektif. Nah, kolektif ini yang ini, yang dipegang oleh ini, sekaligus dia sebagai throttle. Nah, kalau saya gerakan ke depan atau digerakan ke belakang, Intinya itu, kolektif pitch control, atau sering disebut dengan trust lever. Untuk membuat perubahan pada pitch angel dari main rotor dan melakukannya secara bersamaan, atau secara kolektif. Maksudnya, kiri, main blade yang kiri, maupun yang kanan. Saat kontrol pitch itu dinaikkan, ada peningkatan sudut pitch secara bersamaan, dan sama dari semua main rotor, begitu pula pada saat diturunkan. Melalui serangkaian hubungan mekanis dan jumlah gerakan tuas kolektif menentukan jumlah perubahan pitch split-nya. Melalui serangkaian hubungan mekanis dan jumlah gerakan tuas kolektif menentukan jumlah perubahan pitch split-nya. Dengan perubahan sudut datang, terjadi, maksudnya angel of attack-nya perubahannya, terjadi gaya hambat dan mempengaruhi kecepatan putar per RPM-nya atau per menit dari rotor utamanya. Saat sudut pitch meningkat, angel of incidence akan meningkat, drag akan meningkat, maka rotor RPM akan menurun. Penurunan sudut speed menurunkan angel of incidence dan drag, sementara RPM itu akan meningkat. Untuk mempertahankan rotor RPM itu konstan, yang penting dalam operasi helikopter, diperlukan perubahan daya yang proporsional untuk mengimbangi perubahan tarikan. Ini dicapai dengan kontrol atau pengatul throttle, yang secara otomatis menyesuaikan tenaga dari angel. Maka, bahasan berikutnya, Throttle fungsinya adalah untuk mengatur engine RPM. Jadi, jadi satu dengan collective pitch-nya di ujungnya. Jika governor atau coerator atau sistem pengatur tidak mempertahankan RPM yang diinginkan saat collectif dinaikkan atau diturunkan, atau jika sistem tersebut tidak dipasang, throttle harus digerakkan secara manual dengan twist grip untuk mempertahankan RPM. Pada kebanyakan helikopter, memutar throttle grip adalah menjauh dari pilot atau berlawanan dengan jarum jam, atau RPM akan meningkat. Sehingga akan memutar twist grip throttle ke arah pilot searah dengan jarum jam, berarti menurunkan RPM dari engine. Kontrol yang berikutnya, Cyclic, atau sering disebut dengan Cyclic Space Control. Lokasinya di antara kaki pilot, di antara gursi pilot di beberapa model. Primary Flight Control ini, pilot menerbangkan helikopter ke arah perjalanan maju, mundur, kiri, kanan, arun, dinamika penerbangan, bahwa gaya angka total selalu tegak lurus dengan bidang jalur ujung rotor utama. Tujuan dari Cyclic Space Control adalah untuk memiringkan bidang jalur ujung main rotornya, arah horizontal yang diinginkan. Cyclic mengontrol kemiringan cakram atau disrotor versus cakrawalannya, yang mengarahkan dorongan cakram atau disrotor untuk memungkinkan pilot mengontrol arah perjalanan helikopter. Dis atau cakram rotor miring ke arah yang sama dengan Cyclic Space Control yang digerakkan. Jika Cyclic dipindahkan ke depan, maka dis atau cakram rotor akan miring ke depan. Jika kita gerakkan ke depan, maka akan miring ke depan. Sehingga komponen liftnya itu tergambar, dan komponen drivenya akan tergambar. Jika kita gerakkan ke belakang, dis akan miring ke belakang, dan seterusnya. Maka helikopter akan move ke belakang. Jika kita gerakkan ke kanan atau ke kiri, misalnya ini kita gerakkan ke kanan, maka helikopter akan move ke kanan. Karena main rotornya miring ke kanan. Sehingga komponen lift dan dragnya itu tergambar di sini. Karena piringan atau dis rotor itu bertindak seperti gyro, hubungan mekanis untuk batang kendali Cyclic dipasang sedimen lupa, sehingga mereka menurunkan sudut pitch dari rotor blitz kira-kira 90 derajat sebelum mencapai ke arah perpindahan Cyclic, dan meningkatkan rotor blitz pitch angel kira-kira 90 derajat setelah melewati arah perpindahan. Nah, peningkatan pitch angel atau meningkatkan angel of attack, penurunan pitch angel menurunkan angel of attack. Nah, jika kita gerakkan ke depan, misalnya jika Cyclic kita bergerakkan ke depan, angel of attack itu akan berkurang saat bila atau blitz rotor melewati sisi kanan. Ini sisi kanan akan decrease, di sisi kiri akan increase, dan meningkat di sisi kiri. Ini sisi kirinya akan increase. Sedangkan yang di belakangnya, ini akan menghasilkan defleksi ke bawah maksimum dari rotor blitz di depan helikopter. Ini akan ke bawah, dan defleksi ke atas maksimum di belakang, akan menyebabkan cakram atau disk rotor miring ke depan. Maka, helikopter akan berikutnya adalah pedal. Pedal ini berarti didorong oleh kaki kita, ke depan, kiri, atau kanan. Anti-talk pedal terletak di lantai kokpit dekat kaki pilot, mengontrol pitch dan daya dorong tel rotor atau sistem anti-talk lainnya. Berprinsip pada hukum Newton yang ketiga, setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Hukum ini berlaku untuk badan pesawat waktu helikopter, yang rotasinya ke arah berlawanan dari main rotor, kecuali ditanggal atau dikendalikan. Untuk menjadi mungkin, dan untuk mengimbangi torsi ini, sebagian besar desain helikopter menyertakan rotor anti-talk atau tel rotor. Pedal anti-talk memungkinkan pilot untuk mengontrol sudut pitch dari tel rotor blade, yang dalam forward flight menempatkan helikopter pada trim longitudinal. Pada saat hovering, memungkinkan pilot untuk memutar helikopter. Pedal anti-talk disambungkan ke mekanisme perubahan pitch pada tel rotor gearbox, dan memungkinkan sudut pitch pada tel rotor blade dinaikkan atau diturunkan. Heading control. Tel rotor untuk heading helikopter saat hovering atau saat membuat hovering turn atau pedal turn, serta counteracting torsi dari main rotor. Pada kecepatan di atas translational lift, pedal digerakkan atau digunakan untuk mengkompensasi torsi, untuk menempatkan helikopter pada trim longitudinal, sehingga flight terkoordinasi dan ditertahankan. Cyclic control digunakan untuk mengubah arah dengan membuat trim ke arah yang diinginkan. Helikopter flight control ini bisa kita simpulkan. Akhirnya demikian. Pada nama kontrolnya adalah cyclic, itu berarti ada longitudinal, ada lateral. Kita gerakkan ke depan atau kita gerakkan ke sana. Longitudinal, cyclic longitudinal, artinya dia mengontrol langsung memfarisasikan pitch, main blade dengan gerakan maju atau mundur. Efek utamanya adalah dia akan tilting atau memiringkan main rotor disk maju dan mundur melalui swast speed. Efek sekundernya adalah menginduksi pitch nose down atau nose up. Digunakan dalam forward flight untuk mengatur forward speed dan mengontrol roll turn. Digunakan dalam hover flight untuk bergerak forward atau pivot. Pada cyclic lateral, memvariasikan pitch pada main rotor dengan gerakan kiri dan kanan. Efek utamanya adalah tilting atau memberikan main rotor disk ke kiri atau ke kanan melalui swast split. Efek sekundernya adalah menginduksi roll ke arah yang dipindahkan. Dalam penggunaan forward flight untuk menciptakan gerakan ke samping. Digunakan dalam hover flight untuk bergerak ke samping. Dua adalah kolektif. Kontrol langsungnya adalah kolektif angel of attack pada rotor mainnya, itu melalui swast split. Efek utamanya adalah increase atau decrease speed pada semua main rotor blade menyebabkan helikopter ke arah atau ascend descent. Efek sekundernya adalah increase atau decrease torque di beberapa helikopter dengan throttle control adalah bagian kolektif stick. Rotor speed dipertahankan basically constant selama penerbangan. Digunakan untuk forward untuk mengatur power melalui rotor blade pitch setting. Digunakan dalam hover untuk mengatur skid atau height vertical speed. Kontrol yang ketiga adalah anti-tork yaitu anti-tork pedal. Kontrol langsungnya adalah kolektif speed yang akan disuplai ke tail rotor blade. Efeknya adalah yow. Kemudian efek sekundernya adalah increase atau decrease torque engine speed less than collective. Digunakan dalam forward untuk mengatur side slip angel. Digunakan untuk hover adalah untuk mengatur yow rate atau yow headingnya. Pada auxiliary komponen dari helikopter ini dipersilakan jika ada yang mau menambahkan komponen-komponen tambahan yang berprinsip pada kumber nolik. Moga dipersilakan di ruang komen menambahkan sehingga video kami ini jadi lebih kaya. Terima kasih. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara diangkat dan digerakkan oleh satu atau lebih rotor horizontal. Yang masing-masing rotor terdiri dari dua atau lebih bilah rotor atau sayap putarnya. Helikopter diklasifikasikan sebagai rotor craft atau rotary wing untuk membedakannya dari pesawat bersayap tetap. Begitu pula pada kontrol sistemnya yang sangat spesifik. Ternyata banyak basic komponen dari helikopter sebagai aplikasi dari hukum Bernoulli. Main rotor, tail rotor, vertikal dan horizontal stabilizer. Bagian dari komponen-komponen dan sistem engine dan lain-lain. Helikopter diadaptasi dari bahasa Perancis helikopteré yang diciptakan oleh Gustave de Ponten de Américorde pada tahun 1861. Kata Zunani, helix atau helikos atau spiral atau berputar dan veteran atau sayap. Nama panggilan bahasa Inggris untuk helikopter termasuk chopper, chopper, heli dan wheelie beat. Di militer AS, bahasa gaul yang umum adalah helo, diucapkan dalam bentuk heli yang panjang. Dari konsep helikopter tahun 1861 dan baru terwujud di tahun 1936 oleh Nazi Jerman. Namun Nazi Jerman hanya membuat atau membangun dua helikopter. Kemudian, asal kebangsaan Amerika Serikat, Igor Sikorsky, tahun 1939, Sikorsky membuat pesawat terhadapnya adalah VS-300. Dan disempurnakan atau dikembangkan menjadi Sikorsky R-4. Sikorsky ini, nama lengkapnya adalah Igor Ivanovich Sikorsky. Beliau sebagai perintis penerbangan Rusia dan Amerika bermigrasi ke Amerika tahun 1919. Kemudian, mendirikan perusahaan tahun 1932. Kemudian, tahun 1939 sudah mengembangkan pesawat GS-300. Nah, berikutnya, Home Fun. Home Fun, bahwa semua insan pesawat harus paham bahwa semua komponen minimal nama, kegunaan, lokasi, plus menunjukkan dengan gambar atau tahu lokasinya. Semua komponen bagian luar dari helikopter berbentuk aerodinamis. Nah, kalau ditambah lagi dengan dilengkapi 5W1H-nya, akan lebih bagus. Dari bahan apa, cara merawatnya bagaimana, tentunya ini opsional dan sangat penting buat teknik salat udara. Langkahnya, silakan mencari bahan tentang helikopter. Lompokkan menurut komponen dasarnya dan komponen tambahan. Berikutnya dibuat dalam bentuk karya tulis. Video ini, referensinya adalah dari beberapa buku dan website. Bahkan ada beberapa dari penelitian. See you at the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.